Intro Hari ini tanggal 19 Maret 2022 Hari dimana gue harus orientasi mobil di Jepang Dan orientasinya ini memakan waktu 3 jam Seperti apa dan apa aja sih yang dibahas dalam orientasi itu Bakal gue kasih tau di video kali ini Sumpah deg-degan karena ini udah apa ya Setelah gue lulus dari sekolah bahasa Jepang tuh udah lewat 1,5 tahun lah Hampir mau 2 tahun Jadi gue udah lupa suasana sekolah Suasana berbicara bahasa Jepang yang sopan tuh rada-rada harus diinget-inget kembali Jadi gue deg-degan doakan semoga hari ini berjalan lancar orientasinya Aduh Seratabu channelnya YOKOSO Sampai disana harus masuk Kameramen gak bisa ikut ya? Bisa ikut, kamu sendiri semangat aja Kameramen ikut dong Jadi kameramen doakan supaya aku hari ini orientasinya berjalan baik-baik Supaya aku bisa langsung mengerti apa yang dibicarakan Oke? Kamu udah lama tinggal Jepang, bisa Baru berapa tahun? Kalau gak tau, kamu ke rumah sakit Untuk? Oh iya, kalau gak paham ya maksudnya kalau gak bisa lulus Dadah kameramen Tapi masih lama Jepang Ini 15 menit nih yang ntar ya Jepang Dapet kertas merah kayak gini Kertas merahnya isi apa ya? Gue juga gak tau Nanti gue jelasin Dan Yang ikut ya Pada baru pernah lulus SMA 18 tahun jenis Saya mulai panik Karena banyak kanji Oh my God Banyak kanji, Shay Oh ini-ini ya Kayak absensi ya Ya Dipanggil Dipanggil dan waktunya kita pergi Capek Langsung Otak saya Rasanya Putih Capek banget Yang bikin capek tuh kayak Jadi kayak tadi tuh ada ujian ternyata Tuh sih gak kasih tau Jadi kayak ada tes Tesnya itu ada 9 soal Tapi 9 soal Satu soalnya tuh beranak Dan yang satu soal tuh ada 150 soal Jawabannya tuh bukan Kok kayak main logika Nanti deh gue jelasin Lagi dingin Hujan Raper Otak capek Belajar Semangat Untuk dapet SIM Jadi Nanti gue jelasin kalo udah di rumah ya Hujan ulang dulu Hujan ulang dulu Oke Nah waktu kemarin gue orientasi itu 3 jam Nah 3 jamnya ini tuh kira-kira gue ngapain aja ya Nah di jam pertamanya itu gue kayak masih dijelasin Kalian tuh kalo Belajar mobil di sekolah ini tuh seperti ini Seperti ini Kalo kalian terlambat itu Udah gak bisa dianggap cancel Walaupun lu terlambatnya Semenit juga dianggapnya cancel Tapi sebelum Sebelum kelasnya dimulai Itu lu harus 20 menit dateng Bukan 10 menit atau 15 menit Tapi lu harus 20 menit dateng di sekolah itu Terus absen Terus kalo mau cancel juga harus dateng langsung Gak bisa telfon by phone Aduh saya hari ini gak bisa masuk nih Atau kayak gini Gak bisa Itu lu harus dateng sendiri Lu harus cancel Dan lu harus bikin janji di hari yang lu bisa Terus kayak dikasih tau Pelajarannya tuh ada yang online Jadi gue tuh pake aplikasi online Aplikasinya tuh namanya tuh Nline Nah disitu tuh dijelasin Kalo dalam aplikasi lu harus Nonton semua video pembelajarannya Sampai selesai Baru kayak lu bisa ikut tes gitu kan Terus Ya pokoknya masih dijelasin Dijelasin kayak Ini lu kayak gini lu Ini lu kayak gini lu Ini lu kayak gini lu Itu di jam pertama ya Di jam berikutnya Ada tes dong Gue langsung panik Tau sih Gue sebenernya tau ada tes Cuman kayak Yang kayak Aduh ini tesnya Kalo nulis Alamat Pasti gue lama nih Kalo misalnya ditanyain Ikeng Ikeng itu artinya pendapat Jadi kalo misalnya ikeng lu tuh apa Tiba-tiba Kalo misalnya gue bilang Aduh Gue disuruh tulis nih ikeng gue Kalo naik mobil harus kayak gini Gue udah takut Karena gue kalo nulis tuh lama Kan banyak kanji ya Jadi gue kayak Aduh gue udah panik tuh Tapi ternyata Untungnya tesnya Tidak ada tulisan Apa maksudnya tidak ada tes tertulis Kayak lu harus ngeluarin Ikeng pendapat lo gini Enggak Itu gue beruntung banget Jadi Tesnya itu kayak cuman Lu ngisi Ngisi jawaban tuh benar atau salah Jadi kayak Maru itu Benar Butts itu Salah Nah udah kayak gitu doang Terus kayak Disuruh ngisi Jawaban Gambar ini tuh Lebih mirip ke apa Lu checklist Terus kayak lu garis-garis gitu Jawabannya Pokoknya gitu deh Ribet gue ngejelasin nih Kayak mana juga ya Pokoknya Tesnya itu Ternyata tes Untuk Kepribadian Untuk mengetahui Kepribadian gue Kalo bawa mobil tuh Kayak gimana sih Dan gue tuh udah takut banget Aduh Pasti nih kalo gue Gue tuh sempet bingung Gue mau ngisi Bohong Atau Jujur Kalo gue Isi bohong Takutnya Hasilnya Ya Pasti hasilnya bagus aja sih Maksudnya ya oke lah Anak oke lah Cuman Gue juga kepengen tau nih Ini kalo sifat gue Gue udah tau sendiri Sifat gue tuh Orangnya kayak gimana Orangnya tuh Keras kepala Maaf ya Tapi gue tuh udah tau Sifatnya gue tuh Keras kepala kan Jadi Ah tapi gue mau coba Bener gak sih Tesnya orang Jepang nih 100% gak sih Membuktikan kalo memang Hasil tesnya tuh Sesuai dengan Kepribadian gue kan Yaudah akhirnya Waktu gue tes Terus gue isi Bener-bener yang No No hoax Hoax deh Ada tes juga Ada tes kayak Untuk mengetahui Lo buta warna Atau enggak Terus Lo tuh bener-bener Bisa ngeliat lurus Atau lo tuh Belok Belok Ketauan lo tuh Beloknya tuh Kalau bahasa depannya Tuh Nigate Nigate tuh alias Kayak lo tuh gak lihai Lo gak lihai Belok kiri Atau belok kanan Itu di tesnya ada Jadi Tesnya tuh kayak ada Di dalam satu Soalnya tuh sebenernya Sembilan soal doang Tapi sembilan soalnya tuh Beranak Di satu soal tuh Ada yang lima puluh Ada yang seratus lima puluh Gue udah panik tuh lah Sembilan soal pertama Waktu dia bilang Jadi soal kita bakal cuman Sembilan soal Gue udah seneng banget Tapi pas gue buka Sembilan soalnya Ternyata beranak Nah Di salah satu soalnya itu Yang untuk mengetahui Gue kalo belok tuh Aneh Masukkan aneh Segini Gate ya Gak lihai Itu tuh ada Dari satu Sampai nomor lima puluh Itu gambarnya Semua ya Kalo lo liat Pat Maksudnya Kalo lo liat cepat gitu Pat Itu Hampir sama Cuman lingkarannya doang Jadi tuh kayak banyak Lingkaran Banyak lingkaran 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 Tapi tuh Kayak ada Tiba-tiba Lingkaran yang Nomor satu Dia dikit ke kiri Terus Nomor dua Ke kanan Nomor tiga Dikit ke kiri Dikit Terus kayak lo harus nyamain Kayak gitu Nah itu tuh Gue Aduh Itu kayaknya Gue Gue out banget Waktu itu Pokoknya Yang Gue liat nih Sama nih Kayak gambar Yang di Ada Nomor satu Sama kayak nomor ini Udah gue lingkarin Gue kasih nomor Maksudnya Kasih nomor A Terus Kalau yang Sesuai dengan gambar Nomor dua Gue tulis lagi Garisnya dua Kalau misalnya dua Berarti Lingkarannya dua Jadi gue garis dua Terus kalau misalnya Nomor tiga Sama nomor tiga Berarti gue isi Di nomor tiga Bela Tiga garis Kan Terus Tiba-tiba Kaget dong Alarmnya Bumi Ayo Udah Gak boleh Udah tuh Gila cepet banget Jadi gue inget banget Waktu gue untuk nyisi Gue bakal Migate Belok kiri Apa belok kanan Tuh kalau gak salah Gue cuma nyisi Delapan dari lima puluh Gue udah panik Ya ampun Gue pasti Gak lulus nih Apa kayak gimana nih Pemikiran gue Tapi kata orangnya Gak apa-apa Ini juga kecepatan mata Mata lo tuh di tes Jadi gue bilang Aduh Rebet banget Terus ada yang sampe Dari soal satu Sampai seratus lima puluh Itu tuh Ngedengerin Kayak ngedengerin Bunyi suara Gue jadi Aduh gimana nih Gue juga sama Nisinya Nisinya gak nyampe Sepuluh Nisinya Aduh ini suaranya apa nih Aduh gue bingung Jadi kayak Cepet-cepet gitu kan Tapi Yang soalnya tuh Udah panjang Udah lewat ke Nomor dua belas Sedangkan gue kayak Masih di nomor sebelas Mentok gitu kan Jadi itu yang buat gue Jadi aduh Aduh Udah selesai Pokoknya satu jam tuh Tesnya tuh sangat Amat luar biasa ya Bener-bener Waktu Kecepatan mata Kecepatan kuping Terus Kecepatan apa lagi Pokoknya gue yang gue rasa sih Itu sih Kecepatan mata Lo ngeliat Contoh Terus disuruh cari jawaban Terus kecepatan kuping Lo Terus Oh iya Gambar Gambar tuh Gambar ini mirip apa Mirip monyet kah Mirip Mirip Orang manusia Atau panda lagi berpelukan Pokoknya tuh ada soal-soal gitu kan Udah selesai satu jam Gue bilang Aduh nih tesnya nih Kayaknya gue bakal Bakal-bakal Sangat Wow ya kan Gue udah ngerasa sendiri kan Karena gue bener-bener Waktu tesnya juga tuh Isinya bener-bener Dengan tidak jawaban Yang berbohong Nohaks Haks Apa dengan jawaban yang benar Terus di jam berikutnya Itu langsung belajar Ke pembelajaran pertama Nah pembelajaran yang pertama Itu gue pake buku Yang Ini Pake buku yang warna Apa sih ini Dibilangnya Apa dong Warna apa ini Abu-abu coklat Pokoknya Pake buku ini Rules of the road textbook Gue pake ini Langsung belajar Ke pembelajaran pertama Waktu pembelajaran pertama Sih masih yang kayak Gampang banget Satu jam pertama Tuh gue inget banget Kayak ya ampun Ternyata Belajar mobil Kalo teori Cuman kayak gini ya Waktu itu Waktu itu Jadi kayak cuman dikasih tau Kalo lo bawa mobil Tuh gak boleh Pake heels Atau gak boleh Pake sepatu boots Terus gak boleh Bawanya tuh kayak Gak boleh Yang kayak Lo tau sendiri kan Kita kalo Kalo gue sih Bawa motor di Indonesia Kayak suka ngegas gitu Ngeng 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 Itu gak boleh Tapi gak gitu-gitu juga Gue maksudnya Gak sebar-bar Ngeng Ngeng Gitu Maksudnya kalo lagi Kayak Kalo gimana sih Bukan yang ngebar-bar Tau kan Yang kayak Cuman Gereng Gereng Gitu loh Bukan ngebar-bar Banget ya Maksudnya ngegasnya Itu kalo di Jepang Juga gak boleh Terus gak boleh Buang sampah Dari Jendela Ya iyalah Di Indonesia Ayo siapa Yang suka buang sampah Lewat jendela Hari gini Masih Buang sampah Lewat jendela Mobil Iy malu Terus Dikasih tau juga Kalo misalnya Punya anak kecil Atau ada saudara Yang tiba-tiba dateng Lo tuh harus Senyidain Apa sih namanya Baby chair Kok baby chair sih Babysit lah Baby chair yang Gue tau kalian Ya kan baby chair ya Baby chair yang untuk ada di Dalam Apa namanya Dalam mobil tuh loh Biasanya kan kalo di Indonesia Kalo kita punya anak Karena gue Waktu di Indonesia kayak gitu Maksudnya gak Gak pake Gak ada Gak pake baby chair ini Maksudnya yaudah Babysit gini tuh gak pake Jadi yaudah Anaknya udah kita dudukin di kursi belakang Terus kayak bawa tempat tidur kecil Terus taro dia tidur kayak gitu kan Gak pake kayak gini Tapi di Jepang nih Diharuskan banget Pake baby seat ini Harus banget Karena Kalo terjadi apa-apa Anaknya juga safe kan Jadi Ini harus banget Waktu gue kemarin Belajar orientasi tuh Dibenar-benar jelasin Ini harus banget Memakai ini Terus Apalagi ya Pelajaran pertamanya Terus kalo misalnya Di dalam kue Kuenya itu ada Osake Osake alias Minuman alkohol Khas Jepang Itu gak boleh Bawa mobil Walaupun di dalam kue Jadi ibaratnya tuh Walaupun alkoholnya Cuman dikit banget Tuh gak boleh Karena takutnya Nanti tiba-tiba Ada polisi Kalian diberhentiin Terus kalian cuman kayak Disuruh Ngehembusin nafas Hah gitu Itu bakal ketahuan Bakal kedeteksi Padahal itu tidak Maksudnya tau kan Maksudnya Aduh gimana ya Kue Kuenya tuh Padahal yang gak bikin mabok Cuman ber Mengandung lah Mengandung alkohol Cuman dikit banget Kayak cuman buat Menambah rasa gitu Kayak rum lah Kayak pokoknya Yang berbau alkohol tuh Gak boleh Jadi kalo kalian makan Kue Tiba-tiba kuenya ada Apa Mengandung alkohol Terus kalian buang mobil Itu katanya gak boleh Padahal gak mabok Gua bilang wah ini harus gua wanty-wanty banget Berarti gua kalo bawa mobil Sebelum mobil Kayak gua gak boleh makan apa-apa Itu doang sih Kemarin gua yang dijelasin Di apa namanya Di orientasi kemarin itu Terus kalo misalnya Orang hamil juga Boleh Pake seatbelt Kalo dulu kan gak boleh katanya Tapi sekarang boleh Terus orang belakang juga Harus pake seatbelt katanya Haduh 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 Dan Dan hasil tes gua tuh Udah keluar Inilah hasil tesku Ini 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 Penjelasannya doang Hasilnya mah di belakang sini Pokoknya ya Hasil tesnya gua ini Menyatakan KALAU Gue lagi marah Jangan bawa Mobil Tapi menurut gua Iya gak sih Kalo setiap orang marah Bawa mobil Bahaya ya gak sih Cuman tuh gua kayak bener-bener Kayak ditulis tuh ya Kalo lo bawa Mobil Lo tuh Dalam kondisi marah Langsung Belak-belakan Ditulis Bakal terjadi Kecelakaan besar Lu bayangin dong Gue baru dapet tes kayak gini Terus pas baca Hasilnya gila nih Tapi gua juga jadi yang kayak Getar-getir Takut Cuman kalo gua berpikir Iya sih gua tuh orang yang kan Kalo udah marah Yang membludak banget kan Yang kayak Duh bahaya banget nih Yang ada ambon gua keluar di Jepang Cuy Ambon keluar di Jepang Jadi apa coba ya kan Nah Terus Ini tuh gua lucu banget ya Pokoknya ya Maksudnya di baris pertama Ini bukan ini ya Bukan yang di depan ini ya Ini tuh kayak cuman Dikasih tau doang ABC lu tuh apa Lu termasuk kategori mana Hasilnya mah ada di belakang sini Gua gak mau kasih liat Karena bener-bener Gua pun getar-getir Bacanya say Orang di rumah pun pas baca Aduh bahaya-bahaya Bahaya Mereka semua pada bilang gitu Cuman tuh gak yang bikin gua ketawa ya kan Sama Toshi Pokoknya ya Intinya tuh dia bilang gini Lu tuh di rumah Orangnya ya Tchiyoi kata Tchiyoi itu artinya kuat Kata tuh kayak orang lah ya Jadi Tchiyoi kata tuh Orang yang kuat Lu di dalam rumah tuh Maksudnya tuh Orang yang kuat Terus Tetapi Lu harus Berhati-hati Karena lu Orang yang keras di rumah Lu tuh Berhati-hati Di luar Langsung Toshi Pas baca itu ya Toshi ketawa Hahaha Ini bener banget Ini kamu banget ya Sela Langsung bilang begitu tau Pokoknya setiap Toshi Baca Per satu Kalimat Dia cuman bilang Ih ini kamu banget Ih ini kamu banget Gue juga langsung Ya ampun Kok bisa Ini semua gue Pokoknya Dikasih tau tuh ya Gue tuh orang yang hatinya Maksudnya Kalau udah marah Udah deh Bisa menggeludah kiri kanan Ya gitu Tapi emang bener Gue orangnya kayak gitu Kalau gue udah marah Aduh Kalau gue gak Kalau gue gak Gak dikasih waktu Untuk berpikir Maksudnya Di saat yang sama Terus gue bisa Diketemu tuh orang Tuh yang ada Aduh Bisa abis berantem Bukan berantem Kayak gue bilang Eh lu tuh sadar gak sih Lu tuh kayak gini Kayak gini Kayak gini Gue langsung tuh Kalau lu salah Gue bilang Lu salah Tapi kalau lu bener Gue salah Oke gue kasih tau Kenapa gue ngelakuin Hal kayak gitu Dan gue minta pendapat Lu Gue harus kayak gimana Gue kalau lagi marah Pasti hancur banget deh Gini serem gak sih Gak sehancur yang Gimana Gimana Paling kayak ya Lu tuh kenapa sih Kayak gini Kayak gini Emang kayak gimana Emang lo tuh gak bisa Punya ide Diket ya Gitu Ya kan Kok jadi Oke oke Pokoknya gitu deh Ya kan Nah terus Dikasih tau juga Gue tuh Kalau belok Kalau gue belok kiri Atau belok kanan Tuh agak Agak tidak Memperhatikan lingkungan Sekitar Ya gue jadi langsung Ke flashback Iya ampun Pasti tuh karena jawaban Gue waktu itu Jadi katanya Kalau gue belok Gue tuh terkadang Enggak terkadang sih Dia bilangnya Kalau Kalau gue belok Itu pasti lo tuh Enggak liat Kiri kanan lo dengan benar Jadi lo harus ngeliat Kiri kanan lo dengan Sikari Sikari tuh bener-bener Sikari tuh artinya Bener-bener Lo harus sikari Ngeliat migi Eh migi atau hidari Gini Kiri atau kanan Migi itu kanan Hidari itu Kiri Kayak dibilang kayak gitu Terus untuk warna Oke Koknya yang gue bermasalah Itu doang Kalau gue lagi marah Jangan bawa mobil Udah itulah hasil tes gue Ya ampun Serem kan Gue juga serem Gue pas baca ini Aduh Kok gue jadi Ini hasil tesnya Sertai terlalu bener Sama kayak gue nih Jadi gue harus Berhati-hati Kayaknya mengendarai Karena gue itu Kalau mengendarai Bukan cuman gue Yang gue Gue bawa ya kan Pasti keluarga gue Gue bawa Dan amit-amit Kalau terjadi apa-apa Kalau gue sendiripun Aduh kayaknya gue belum siap Dosa gue kayaknya Masih banyak ya kan Jadi kayaknya gue harus Hati-hati banget Dalam mengendarai Mobil Aduh Bener-bener Kemarin Aku terima Hasil tesnya Diterima ya Gue langsung kayak Wah ini Ini adalah Satu peringatan Buat gue Untuk gue Lebih berhati-hati Dan bisa mengontrol Emosi gue Kedepannya Nah by the way Gue itu pake aplikasi Namanya Endline Nah ini itu Aplikasinya Nama aplikasinya Adalah Endline Dan ini Kalau mau Loh kok udah gak ada Oh ini udah selesai Soalnya Nah Yang pas ini tuh Gue udah ngikutin Kelas Dari kelas 1 Sampai kelas 10 Dan ada stamp Warna hijau Ini artinya Gue udah selesai Dan ini Untuk yang video Waktu gue belajar Juga udah selesai Ini coba Ini coba Oh masih Oh ternyata Oh masih bisa dilihat Masih bisa belajar Masih bisa dipake Untuk belajar Satu kali lagi Tapi kita cancel Masih bisa Ternyata videonya Masih Semuanya Masih bisa dilihat Untuk bisa ngulang lagi Tuh kayak gini Oh bisa dicepetin juga Padahal waktu online Gak bisa dicepetin Disini Tapi bisa Oke Ini sangat penting Jadi kita bisa belajar Lagi Terus udah deh Kalau udah nonton Videonya semua Dapet cap Selesai Ini Ini step pertama Dan ini adalah Step kedua Step keduanya Belum bisa Yes Step keduanya Belum bisa Karena Nanti Step keduanya Itu nanti Setelah gue Selesai Tes Selesain yang semuanya Yang pertama Baru Udah deh Setelah gue Nonton Sepuluh video ini Gue baru bisa Dapet kayak Stamp Kalau lu tuh Udah nonton Nah setelah gue Udah nonton Semuanya Udah belajar Gue Belajar Pake buku yang ini ya Pake buku yang Sama yang tadi Yang kayak Di hari pertama Gue Orientasi Gue tuh Banyak belajar Dari buku ini Sampai kemarin Yang lain tuh Di pelajaran Sepuluh Ini next Nanti gue bakal Bahas ke kalian Semua Kayak arti-arti Ada arti Apa namanya Arti Arti Apa sih Ini namanya Simbol Simbol Terus Rollsnya tuh Nggak boleh belok Kalau ada garis apa Mungkin kalian Udah tau Karena kalian Di Indonesia Jago-jago Bungu Tapi kalau saya Kan nggak bisa Bawa mobil Sebenernya ini Pengalaman pertama Buat gue Dan Gue ini menarik Karena ini pelajaran Baru buat gue Jadi gue bisa Lebih tau Tentang peraturan Di Jepang tuh Kayak mana Dan dalam peraturan Bawa mobil tuh Kayak apa Ini nanti di Video Selatani channel Yang akan Mendatang Gue bakal bahas Ke kalian semua Supaya kalian juga Bisa belajar Mobil Dengan Benar Jangan Asal Main Bawa mobil Kalau bahasa Jepangnya Tekito 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 tuh Kayak artinya Orang yang kira-kira Tekito Tekito Jangan jadi Orang yang Tekito Kalau bawa mobil Karena Bawa mobil Itu Berbahaya Oke Jadi ini nanti Gue bakal Ngejelasin Ke kalian Semoga Apa yang Gue jelasin Bakal bermanfaat Buat Yang nonton Video Selatabi channel Supaya kalian bisa Mengendarai mobil Di Indonesia Dengan aman Tidak terjadi Kenapa-kenapa Ataupun Untuk kalian yang Nonton video Selatabi channel Mau ngambil Sim di Jepang Siapa tau Dipermudah Dengan menonton Selatabi channel Jadi Ditunggu Video Selatabi channel Tentang Belajar Mobil Di Jepang Terima kasih Buat Yang udah nonton Video Selatabi channel Hal ini Jangan lupa Di subscribe Yang belum Like, comment Dan share Terima kasih Arigato Jangan Bye 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 selamat menikmati